Jadi, tinggal di asrama itu bisa menyeramkan apa sih? Jadi dulu teman asram aku, sebut aja Mbak Dian. Nah, Mbak Dian ini kayak orangnya emang lumayan ringkih gitu. Habis itu dia tuh kayak sering denger gitu loh namanya dipanggil-panggil. Nah, emang kalau pagi tuh kalau di asrama tuh kita bangunnya kan kayak pagi lah jam 4, jam 5 gitu. Soalnya bukain pintu buat Bapak Ibu yang jaga sama ke Ibu dapur gitu. Terus kadang kayak masak gitu kan buat susternya. Nah, suatu pagi tuh kayak Mbak Dian ini kayak ada yang manggil-manggil namanya gitu. Kayak Yan, Dian gitu sih. Tapi Mbak Dian ini juga kayak gak ngeh tuh kayak yang manggil Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, itu tuh tapi tiap Mbak Dian ini bukain pintu. Kayak kita kan dari kamar ke pintu gerbangnya jauh kan. Jadi, apa namanya? Tapi tuh kayak suaranya kayak deket banget. Tapi tuh yang denger tuh cuma Mbak Dian doang. Jadi pas dia buka gerbang ada panggil Dian, Dian gitu? Oh, enggak, enggak. Kayak dari kamar tuh kayak udah manggil Dian-Dian gitu. Oh gitu, dari balik jendela gitu. Nah, habis itu tuh dia kan membukain pintu gerbang gitu kan. Tapi gak ada siapa-siapa. Nah, selamanya tuh kayak, apa namanya, kita mikirnya kayak yaudahlah, kayak kerungan-kerungan gitu. Kerungan-kerungan, maksudnya cuma apa ya? Paling denger-denggeran doang. Iya, enggak denger-denggeran doang gitu. Terus ternyata orang beneran atau bukan? Nah, beberapa hari selanjutnya itu, kayak jam berapa ya? Kayak subuh-subuh. Subuh-subuh tuh kayak Mbak Dian udah kebangun. Terus kalau kebangun tuh kayak aku juga kebangun gitu. Kita kan waktu itu satu kamar ketiga, Pak Yana. Nah, kamar kita tuh kayak ada pintu, pintunya tuh pintu kaca gitu. Sama jendelanya tuh juga jendela yang kaca gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh kayak Mbak Dian tuh kebangun lagi tuh ada yang manggil-manggil. Nah, seremnya itu tuh ada kayak sosok yang gede gitu, kayak bapak-bapak. Kayak lagi ngendap-ngendap. Jadi kan kayak bangunan asramanya tuh kayak motor gitu kan. Kayak kota gitu. Nah, tengahnya tuh ada taman-taman gitu kan. Nah, situ ada kita lihat kan kayak ngendap-ngendap mau deket sampai ke kamar kita. Oh, orang beneran? Itu orang beneran. Kayak Pak, ini bapak-bapak yang jaga kan di sampingnya asrama itu kan SD kan. Nah, kalau malam tuh ada bapak-bapak yang jaga SD. Nah, itu tuh udah membantuin dateng. Sosor-sosornya juga udah keluar. Nah, ternyata itu tuh bapak-bapak beneran. Jadi masuk ke itu asramanya. Kayak maniak gitu ya, bukan ngintip. Jadi itu kayak definisi lebih serem manusia beneran daripada hantu gitu lah ya. Nah, tapi selananya tuh dia cuma pake selananya dalam doang. Wih, maniak banget. Jadi serem banget. Nah, pas ketangkep, bapaknya tuh kayak aku gak tau emang pura-pura gila atau emang kayak menggila itu loh. Kayak orang-orang kayak tiba-tiba pura-pura ngelenglung atau bener-bener linglung beneran. Kayak gitu. Ternyata bapak ini yang tiap subuh manggil-manggil Dian tadi. Nah, ternyata bukan orang ini yang manggil. Udah, siapa dong? Ternyata bukan orang-orang ini yang dipercaya. Ternyata bukan orang-orang ini yang dipercaya. Terima kasih.